Intro Desember 1948 Sebuah perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Mecah di bumi Nusantara Melanda kembali melancarkan aksi militer Mengubah diplomasi menjadi agresi Mereka berambisi menguasai kembali bumi Perti Mengambil hasil bumi dan menjadikannya upeti bagi kerajaan Belanda Terima kasih telah menonton! 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 Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah anggota Kabinet ditahan dan diasingkan. Namun Jenderal Sudirman tidak mau menyerah dan memilih menyusun kekuatan. Ia memerintahkan seluruh tentara lewat RRI untuk melaksanakan Perang Gerilya. Perintah itu ada di dalam Surat Perintah Kilat yang dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Ketika pasukan Belanda mulai menyerbu Jogja, armada pesawat tempur mereka juga menyerang beberapa sasaran strategis di luar Jogja untuk mengacaukan koordinasi perlawanan dari tentara Republik dan mencegah kemungkinan mereka mengirim bantuan ke Jogja. Di sekitar Solo, pesawat terbang Belanda melakukan pengembomongan di Delanggu, kota kecil di selatan Solo, terletak pada jalan raya Solo-Jogja. Sesuai dengan rencana operasi KRAI, Brigade Limaknil harus menyerbu masuk ke Solo dengan kekuatan 2 batalion. Tak hanya itu, mereka juga ditugaskan membuka jalan bagi Brigade Tiger yang akan masuk ke kota Jogja. Namun rencana yang disusun matang oleh Simonspur tidak berjalan mulus dalam pelaksanaannya. Hujan lebat dan banyaknya jembatan yang dihancurkan oleh tentara Republik di bawah Komando Letnan Kolonel Selamat Riyadi berhasil menghambat konvoy kendaraan Brigade Limaknil. Sehingga pasukan Brigade Limaknil baru sampai Kartasura pada tanggal 20 Desember. Letnan Kolonel Selamat Riyadi, selaku Komandan Brigade Lima Panembahan Senopati, bertanggung jawab atas pertahanan wilayah Surakarta dan Mandiun. Selaku Komandan Brigade Lima, Selamat Riyadi merangkap jabatan sebagai Komandan WorkRacer 1 TNI membawahi 7 Sub-WorkRacer. Setelah Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta, 20 Desember 1948, pasukan Belanda terus bergerak maju ke Solo. Dalam waktu cepat atau lambat, Belanda akan menduduki Solo. Masa depan Surakarta saat itu praktis sepenuhnya berada di tangan Selamat Riyadi. Setelah melihat situasi, Selamat Riyadi memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan jembatan antara Salatiga dan Kertasura untuk memperlambat gerak maju pasukan Belanda. Ia juga memerintahkan anak buahnya untuk membumianguskan bangunan umum dan militer di Surakarta. Tugas untuk mempertahankan kota Solo waktu itu berada di bawah komando Mayor Ahmadi Hadi Sumitro. Bersama anggotanya, Mayor Ahmadi menyusun siasat gerilya dengan menempatkan sejumlah pasukan di setiap wilayah perbatasan Solo yang diperkirakan akan menjadi jalan masuk tentara Belanda menuju Solo. 20 Desember 1948 pagi, Pasukan Brigade Limaknil di bawah Komandan Kolonel Van Ohol mulai bergerak menuju wilayah Solo. Menggunakan truk-truk militer pengangkut lengkap dengan segala peralatan tempurnya, Maka pada tanggal 19 Desember 1948, Jogja diduduki oleh tentara Belanda dan ada satu daerah yang paling dekat, yang paling modern, yaitu Solo, itu diduduki. Jadi alasannya supaya mengontrol pemerintahan RI di Jogja itu lebih mudah kalau Solo juga diduduki. Senin sore tanggal 20 Desember 1948, menjadi hari yang tak terlupakan bagi masyarakat kota Solo. Hari itu suara ledakan terdengar di seluruh penjuru kota. Sejumlah trek bom yang dipasang di tempat-tempat strategis mulai diledakan oleh tentara pelajar. Aksi bumi hangus tersebut membakar habis berbagai bangunan penting di kota Solo. Seperti kantor gubernur, pasar gede, asrama tentara, kantor pos, lepo bahan bakar, dan objek vital lainnya. Hampir semua bangunan strategis hancur. Ini kan kondisi perang. Jadi pasti Belanda akan menuduki tempat-tempat yang strategis, khususnya kantor-kantor lama, yaitu balik kota, kemudian pasar, kemudian bank, dan sebagainya. Maka pada waktu itu yang di bumi hanguskan itu adalah kantor residen dan ru balik kota itu di bumi hanguskan, termasuk pasar. Dan salah satu hotel itu di bumi hanguskan, tapi separuh, yaitu hotel Merdeka, itu dibakar. Tapi yang menghirinkan, bank tidak dibakar. Bank tidak dibakar, meskipun itu mempunyai fungsi ekonomis bagi asing. Ya, tapi bank. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita ini mubeng terus, tidak pernah di markas itu sampai tiga hari, empat hari. Tapi ini bukan berarti kemudian gerakan pasukan Belanda yang di dalam kota ini tidak menemui rintangan dan halangan satu apapun. Banyak kemudian juga ditulis dalam beberapa catatan sejarah, bahwa aksi-aksi serangan kecil-kecilan saat itu sudah mulai terjadi. 8 Februari 1949, Mayor Ahmadi bersama pasukan tentara pelajar, untuk pertama kalinya melakukan serangan gelombang pertama di kota Soho. Pertempuran yang berlangsung hingga hari Rabu, kukul 00.03 dini hari itu, dilakukan dengan membakar habis bangunan-bangunan toko di kota Soho. Di kalasinja, pasukan tentara pelajar menyerbu kota Soho dan menculik para pengkhianat yang berpihak pada Belanda. Selasa dini hari 1 Maret 1949 Menjadi satu hari yang sangat dinanti para pejuang yang menunggal dalam pasukan Work Racer 3 di Yogyakarta. 2.000 pasukan yang terbagi dalam 7 sub-work racer telah membagi tugas di posnya masing-masing. Dalam satu komando yang terbentuk dalam kurun waktu 1 bulan. Jam 6 pagi, sirina pergantian jam malam dibunyikan seluruh penjuru kota Yogyakarta. Sirina inilah yang menjadi penanda dimulainya serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret Dan ini momentum paling penting karena serangan umum itu disiarkan langsung, meskipun hanya 6 jam, itu berita itu disampaikan langsung, ditangkap di Takenkon, kemudian ditangkap di India, dan sampai ke New York bahwa ada serangan umum 1 Maret. Nah serangan umum 1 Maret membuktikan bahwa RI masih ada. Nah ini yang penting, jadi sekalipun hanya 6 jam, tapi ini menjadi RI masih ada. Pasukan Tiger Brigade yang tersebar di kota Yogyakarta saat itu benar-benar lengah. Mereka telah memprediksi serangan balik pihak Indonesia, tapi mereka tak pernah menduga serangan balasan lebih besar akan dilancarkan pada pagi hingga siang hari. Serangan spektakuler ini tidak hanya mengejutkan dan cepat, tapi terkoordinasi dengan sangat baik. Kira-kira 2.000 tentara dikerahkan untuk serangan ini. Pada saat bersamaan, beberapa pasukan yang tergabung dalam Komando Divisi 3 di perbatasan Yogyakarta melakukan serangkaian aksi blokade untuk memperlambat gerakan bala bantuan Tiger Brigade di tengah kota. Sayangnya pertahanan di batas kota tidak berlangsung lama. Sekitar jam 12 siang, pasukan bantuan Belanda dari Magelang dibawa Komando A. Van Santen dari pasukan Anjing Nika dan pasukan Gajah Merah yang merupakan veteran perang di Bali dan Sumatera memasuki Yogyakarta. Mereka langsung melakukan pengejaran dan pembersihan di sudut-sudut kota. Hanya 6 jam saja, pasukan Gerilya Indonesia menguasai kota Yogyakarta. Demikian juga dengan banyaknya korban prajurit dan laskar yang gugur untuk menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia. Setelah bisa menduduki Yogyakarta, segera pasukan TNI mengirim kabar lewat radio komunikasi di Playen, Gunung Kidul. Maka berita TNI berhasil menguasai ibu kota tersebar hingga ke New Delhi. Keberhasilan serangan umum 1 Maret dan gencarnya pesan radio yang terpancar ke seluruh penjuru dunia memberi tekanan besar kepada Belanda. Apalagi saat itu banyak jurnalis Belanda dan media barat yang sedang melakukan peliputan di Yogyakarta. Mereka datang untuk meliput kegiatan Dewan Keamanan PBB yang sedang merancang perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan maklumat untuk menghentikan perang. Reaksi kecaman terhadap Belanda datang dari penjuru dunia. 14 April 1949 Perundingan antara Indonesia dan Belanda digelar PBB di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai solusi jalan buntu peperangan yang terjadi pada agresi militer kedua. Delegasi Indonesia kala itu diketuai oleh Muhammad Ruhm. Dan delegasi Belanda diketuai oleh Herman Van Royen. Perundingan berlangsung alot sampai akhirnya ditutup dan ditandatangani kedua belah pihak pada 7 Mei 1949. Perundingan yang kemudian dikenal sebagai perundingan Ruhm Royen ini menyempakati beberapa hal penting. Antara lain, TNI akan menghentikan semua aktivitas gerilianya. Pemerintah Republik akan menghadiri konferensi Meja Bunda. Yogyakarta dikembalikan ke tangan Indonesia. Dan Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan segala bentuk operasi militernya serta mengebebaskan semua tawanan perang. Sederhana bagi panrul yang mengadakan perjanjian karena memang kalkulasi Indonesia itu kalau bisa bertahan terus-menerus itu Belanda pasti kalah. Nah itulah taktik dari Belanda untuk mengadakan perjanjian supaya dihentikan. Nah isi dari perjanjian itu adalah satu, menghentikan tembak-menembak atau CISFIRE tanggal 7 Mei 1949. Nah satu lagi, sesudah ada CISFIRE itu nantinya diikuti oleh namanya konferensi Meja Bundar. Jadi konferensi Meja Bundar itu tidak pada Desember 1949 tetapi sudah dirancang jauh sebelum itu. Nah disitulah maka di dalam perjalanan waktu secara internasional sudah ada kesepakatan supaya tidak ada lagi peran. 29 Juni 1949 Dibawah pengawasan Komisi PBB untuk Indonesia atau United Nations Commission for Indonesia yang dipimpin oleh Horace Merle Kohran Pihak Belanda mulai menarik mundur seluruh pasukannya secara serentak dari wilayah Yogyakarta. 1 Juli 1949 Yogyakarta telah kembali berada dalam kekuasaan Indonesia secara utuh. 6 Juli 1949 Bung Karno, Bung Hatta, dan semua pemimpin Republik kembali ke Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biar Belanda itu, Belanda enggak berani itu mau lewat ke luar jalan besar itu enggak berani. Dia takut. Di jalan besar itu kita pasangi bom, yang dulu namanya men. Nah terus di situ ada kotoran sapi apa gimana yang sudah kering, kita tumpangkan gitu. Jadi seolah-olah kalau lewat situ kan aman. Nah di situ malahan beleng lah kita senang. Kekuatan aksi militer TNI, juga TP di Solo ini banyak dipenuhi dengan cerita-cerita heroik yang nekat dari anak-anak muda seperti ini. Bahkan sampai nanti kita bicara tentang serangan umum padari di Solo itu, itu juga bisa dilihat juga setelah pasca serangan itu kan di foto-foto yang banyak tersebar di internet itu kan Anak-anak ini, anak-anak muda ini sangat apa ya, memang sangat polos, ada yang bawa gitar dan sebagainya seperti itu. Jadi musuh-musuh dari kekuatan profesional militer Belanda yang sempat menang perang dunia kedua saat itu berhadapan dengan anak-anak seperti ini. Terima kasih. 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 pasukannya yang terjebak di kota Solo, Belanda mulai mengerahkan dua tank pengembau dan empat pesawat P-51. Ditambah pasukan parasut yang diterjunkan di pangkalan udara panasat. Namun bantuan itu gagal mengubah arah jalannya pertempuran sebab tentara Belanda sudah dalam kondisi terkepung. Dalam pertempuran di hari kedua ini, pejuang berhasil menguasai hampir seluruh bagian kota Solo. 10 Agustus 1949 adalah hari keempat yang merupakan hari terakhir berlangsungnya serangan umum di kota Solo. Di hari terakhir itu, para pejuang dari luar kota Solo ikut tergabung. Di hari terakhir, tentara Belanda semakin dalam posisi terjepit. Mereka hanya bisa bertahan dari balik dinding benteng Fastenburg. Sedangkan para pejuang di luar benteng telah mengepung dari berbagai penjuru. Waktu serangan umum 4 hari di Solo, di tanggal 10 dan 9 ini, kekuatan kita sudah masuk kota dan Belanda hanya terkurung di dalam beteng dan jarak yang mereka bisa kendalikan adalah 1 km. Itu berarti cuma, ya kalau kita lihat sekarang, beteng Fastenburg sampai hampir ke arah perempatan nonongan di sepanjang Jalan Selam Triyadi. Itu saja, itu bagian yang bisa mereka kontrol. Selainnya, itu sudah ada dalam kekuasaan pejuang kita. Usai berlangsungnya serangan umum 4 hari, suasana di kota Solo begitu mencekam. Meski gencatan senjata telah dimulai, namun suara rentetan senjata masih terdengar. Hari itu, pasukan khusus Barit Hijau Belanda telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang berlaku, sehingga menyebabkan banyak warga sipil yang tewas. Di Sambeng, sebanyak 32 orang tewas. Di Pasar Nongko, 67 orang tewas. Di Serengen, 47 orang tewas. Di Patmonegaran Gading, 21 orang tewas. Di Pasar Kembang, 24 orang tewas. Pihak TNI, anak-anak TP ini, fire, mereka benar-benar melakukan kenjataan senjata. Tapi kemudian, besoknya, yang harusnya ini, kondisi kejataan senjata ini, ini pasukan Barit Hijau dari Belanda ini, melakukan aksi-aksi membabi buta, yang kemudian juga melakukan pembantaian-pembantaian terhadap rakyat sipil, terutama yang sangat sadis. Dan itu, waktu itu, sampai ke, diajukan ke Mahkamah Internasional, yang sebagai satu kejahatan perang, di Markas PMI, Patmonegoro, di daerah Gading, di mana korban yang meninggal itu, dengan luka sembelih itu, kebanyakan orang-orang sipil, dan para pejuang, dalam kondisi, apa, terluka, seperti itu. Atas pelanggaran ini, pada siang hari, 11 Agustus, 1949, pihak Belanda, yang diwakili, Kolonel Van Oel, menemui, letkol Selamat Riyadi, untuk berunding. kemudian, Belanda meminta, semua pasukan angkatan perang Indonesia, ditarik, hingga batas kota, dan semua barikade, dibersihkan. Letkol Selamat Riyadi, pun menerima syarat tersebut, karena ada jaminan, dari Van Oel, bahwa Belanda, berjanji, tidak mengulangi, pelanggaran tersebut. Belanda, juga tidak akan, membunuh, rakyat sipil, yang membantu TNI. Tapi, keputusan ini, kemudian, menjadi, satu keputusan, yang, dianggap, mengecewakan, oleh anak-anak TP, di bawah Mayor Ahmadi, yang merasa, mereka ini berpandangan, aktual ya, remaja-remaja ini, bahwa, kondisinya, di lapangan, rakyat terancam. Kita tidak bisa, berpegang pada, satu, kesepakatan teoritis, antara, para komandan ini. Maka, kemudian, saat itu, keluarlah instruksi, dari, gubernur militer, di Solo, Pak Gadot Subroto, saat itu, yang sedang sakit, di Jogja, bahwa, ini benar-benar, apa, cash file, kejahatan senjata. Dan, jika ada, tindakan-tindakan, yang melanggar itu, merupakan, satu bentuk, kejahatan perang. 12 Agustus 1949, gencatan senjata baru, bisa terlaksana sepenuhnya. Pasukan Belanda, akan dikonsinyir, di tempat masing-masing. Setiap teror, dari pihak Belanda, supaya dilaporkan, kepada komandan TNI. Penyerahan Kota Solo, akan segera diserahkan, ke pihak Indonesia. Kekuasaan wilayah, di Kota Solo pun, akhirnya resmi diserahkan, oleh pihak Belanda, yang diwakili, Kolonel Van Oel, kepada perwakilan TNI, Letkol Selamat Riyadi. Melalui upacara penyerahan, yang diadakan, di Stadion Seribu dari Kota Solo, pada 12 November, 1949. Pukul 10.30 pagi, setelah upacara penyerahan tersebut selesai, seluruh pasukan Belanda, meninggalkan Kota Solo, menuju Semarang. Setelah Belanda meninggalkan Solo, maka diadakan upaya penyusunan pemerintahan sipil yang baru di Kota Solo. Serangan umum selama 4 hari 4 malam di Solo, semakin memperkuat posisi tawar diplomasi Indonesia, di Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda. Tak hanya itu, serangan ini membuktikan, bahwa pejuang Republik, tak hanya bisa melakukan penyergapan dan sabotase. Mereka juga mampu melakukan serangan frontal, yang terkoordinir, dengan peralatan perang seadanya. Terima kasih telah menonton!